Intro Aku akan mendapatkanmu siruman bodoh Sekarang aku harus mendapatkan adimu Sun, mama takut kalau mereka itu memanipulasi data Terus kamu dilaporkan ke polisi Ma, mama gak usah khawatir Aku, aku gak pernah ngelakuin apa-apa Dan aku gak ngerasa bersalah, ma Jadi biarin aja kalau mereka mau lapor polisi Tapi bisa aja kan Mereka bikin kamu bersalah Terus kamu di penjara Ini mama gak mau lihat kayak begini, Sun Ma, tenang, ma Itu gak akan terjadi Aku janji sama mama kalau aku gak akan di penjara Jadi mama, mama tenang saja Bela, kamu jangan lakuin ini, sayang Oke, kamu, Fan Biarin aja aku mati Kalau Ishan gak mau tanggung jawab anaknya Sabar, Bel Ishan! Mamaya! Nyonya Nyonya Dipanggil Bu Sylvie, nyonya Iya, nyonya Non-Bela mau bunuh Apa? Aku Aku gak percaya ini, Bojum Mana mungkin Bela berani melakukan hal itu Yang bener aja Aduh, Den Beneran, Den Non-Bela itu Udah ikut tali di atas, Den Sean Sean rapt, kaya ini Bela serius itu Kita lihat yuk Ishan Mamaya Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Nadine! Cuma kamu yang bisa ngomong sama Isshan! Sekarang kamu ngomong sama Isshan! Iya, Ma! Nadine coba akan kasih tau dia! Irfan! Kamu kejar Isshan! Jangan sampai dia kagut sama si lumar ular itu! Cepat! Tidak! 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 Mama janji! Mama akan usahakan supaya Isshan itu mau bertanggung jawab atas kehamilan kamu, sayang! Aku ngerasa... Ada aura siluman lain disini. Mereka gak akan bisa jebak aku dengan fitnah murahan kayak gitu. Aku gak akan takut. Nadine. Chandra! Mulai sekarang istrimu akan jadi milikku. Lepaskan dia. Lepaskan istriku. Berusaha sekuat apapun kau gak akan bisa keluar dari karung ini. Karung ini sudah kuberi mantra Nadine. Dan Diksan, kau relakan istrimu. Karena sebentar lagi yang aku put dan yang aku kirim kembali padamu. Chandra tunggu. Chandra tunggu. Diksan. 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 Kamu mau kemana? Kamu mau kabur. Enak aja kamu gak bertanggung jawab sama Bella. Atau semua kabur sekarang. Minggir, istriku dalam bahaya. Kamu harus bertanggung jawab sama Bella. Aku bilang Minggir, Irfan. Sekarang istriku dalam bahaya dan aku harus menyelamatkan dia. Ah, bodo amat. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama Bella sekarang. Chandra. Chandra. Masuk ke rumah sayang. Kamu gak usah pergi. Kamu sayang kan sama Mama. Mama. Mama kenapa? Mas Chandra. Sebaiknya Bu Maya kita bawa ke kamar aja. Biar Bu Maya bisa istirahat. Nadir, masalah akan selalu menghantui kamu. Tapi aku akan selalu mengingatkan kamu. Supaya kamu tidak bernasib seperti Tara. Allah. Aku mohon. Jangan kurung aku di sini. Tenangkan hatimu. Jauhkan keinginan jahat yang ada di dalam diri kamu. Kurungan ini sudah aku beri mantra. Sehingga dia akan menyerap semua ilmu mu, Nadir. Kamu tenang aja lu di sini. Karena aku tidak akan langsung membunuh dan mengambil rohmu. Aku akan menggunakan kamu sebagai pancingan. Agar bisa ku tangkap siluman Radit ini. Kalau dia tahu kamu ada di sini. Dia akan datang dengan sukarela. Aku bisa mendapatkan dua siluman ular sekaligus. Terima kasih kerana menikmati kamu berterima kasih. Kekuatanku akan lebih sempurna bila aku dapatkan roh kamu dan Radin. Gimana caranya aku bisa bebas dari sini? Ishan lagi butuh kehadiran aku. Aku terlalu lemah untuk menghadapi jangka. Aku terlalu lemah untuk menghadapi jangka. Ini pasti karena perbuatan siluan sakti. Hei siluman ular bodoh. Katanya kamu cinta sama Nadin. Sekarang Nadin anda bersama. Kalo berani datang dan selamatkan dia. Hei dengar siluman rakus. Jangan pernah kau menyentuh Nadin sedikitpun. Kamu tanda tangan aja. Mama yakin kamu gak berbuat itu. Tapi anggap aja kamu berbuat baik terhadap Bella. Kamu keliatan gelisah gitu kenapa? Aku gelisah karena Nadin ada di tangan Chandra sekarang. Bagaimana caranya aku bisa nolongin dia? Ishan! Kamu jangan bongong aja dong! Tanda tangan! Aku gak mau tanda tangan. Ishan? Ma aku mohon. Maafkan aku ma. Aku lebih memilih di penjara. Daripada harus menuruti maunya Bella. Aku pergi dulu. Aku harus mencari Nadin sekarang. Ishan! Ishan! Kamu gak boleh pergi sebelum kamu tanda tangan dan bertanggung jawab terhadap Bella. Kalo kamu pergi Ishan, itu berarti kamu pengecut. Karena kamu milih lari dari tanggung jawab. Ishan! Kamu gak bisa kabur dari sini selama masa yang ada aku di sini. Maafin aku Nadin. Aku gak bisa nolongin kamu sekarang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu. Dari senuman luar itu. Aku harus bisa keluar dari sini. Aku harus pulang secepatnya untuk membujuk Ishan. Supaya dia mau tanggung jawab. Kalo gak, Ishan pasti bakal dipenjara. Pertama, aku harus menghilangkan dulu mantra Chandra untuk kerangkeng ini. Aku pasti bisa. Setahuk. Sampai jumpa. Tepahuk. Tolong. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton